Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video depan memikir kali ini mau mengolah beras ketan ini rasanya enak, gurih, manis juga yang pasti ini wangi banget karena menggunakan daun pandan nah yang mau tampak bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya dan untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini langkah pertama kita buat unti kelapanya dulu, siapkan wajan teflon, kemudian tambahkan 400 gram kelapa parut setengah muda kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir untuk tingkat kemanisan disesuaikan dengan selera teman-teman aja ya menurut saya dengan 6 sendok makan gula pasir ini sudah cukup manis lalu tambahkan setengah sendok teh garam 2 lembar daun pandan lalu tambahkan 100 ml air kemudian ini kita masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk ini kita masak sampai tanak kurang lebih 15 menit nah setelah tanak kemudian bisa kita angkat dan kita sisikan dulu kemudian siapkan wajan teflon tambahkan 350 gram beras getan ini sudah saya rendam selama 4 jam dan sudah saya cuci bersih juga lalu tambahkan 250 ml santan untuk kekentalan disesuaikan aja atau boleh juga menggunakan santan instan lalu tambahkan 100 ml jus pandan setengah sendok teh garam kemudian ini kita aduk sebentar lalu kita masak sampai airnya menyusut kita masak sambil terus diaduk supaya tidak gosong untuk bagian bawahnya nah setelah airnya menyusut seperti ini kemudian bisa kita angkat kemudian siapkan kukusan ini sudah saya siapkan sebelumnya sampai airnya mendidih kemudian kita masukkan untuk getannya lalu kita ratakan dan kita masak kurang lebih 20 sampai 25 menit sampai matang nah setelah matang ini bisa kita cicip dulu ya untuk kematangannya setelah matang kemudian bisa kita angkat setelah getannya agak hangat kemudian kita letakkan di cetakan lembar seperti ini jika teman-teman tidak ada cetakan seperti ini boleh manual aja nah kita isikan setengahnya dulu lalu kita isikan dengan unti kelapanya di tengahnya seperti ini lalu kita tutup dengan ketannya lagi sambil ditekan-tekan supaya padat ya lalu untuk cara mengambilnya ini bisa kita tekan seperti ini dan kita angkat nah seperti ini caranya lakukan hal yang sama sampai seluruhnya habis sekalian sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mamike saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung dan bagi teman-teman yang belum subscribe minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami setelah kita bentuk seperti ini semuanya kemudian kita bungkus menggunakan plastik OPP nah supaya cantik dan menambah nilai jual ini bisa kita tempel stiker seperti ini Alhamdulillah ketan unti kelapanya sudah jadi yang pasti ini rasanya enak gurih banget dan bikinnya gampang banget ya nah sekian dulu ya video dari Dapur Mamike semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati